Ya, memilih wagup DKI ini masih jadi pertanyaan panjang yang sampai saat ini belum bisa terjawab, belum apa-apa. Sudah ada prosesmen lagi seperti itu. Nafik, kalau tadi kata Bu Siti Suhrobal, harus diingat ini adalah preferensi dari kepala daerah. Oh iya, kan sekarang kita mau pakai undang-undang apa sih? Saya mesti bertanya lah pada semua ahli hukum tata negara gitu. Pemilihan pakai menggunakan undang-undang 29. Pemilihan, ketika di undang-undang 29 memang nggak diatur juga nih bagaimana ngisi kalau kosong. Nggak diatur. Tapi struktur semua kepemilaan DKI khusus DKI diatur. Nah, kemudian tiba-tiba ada masalah karena jabatan kosong, terus kita mau nyari undang-undang gitu loh. Tapi kan undang-undangnya sudah tidak perlu dicari, sudah ada undang-undang. Oh iya, oke, sudah perlu dicari. Tapi ketika saya diberitahu tidak melibatkan DPRD satu sama sekali, saya berpikir nih. Satu ketika dia mewakili gubernur, terus boleh nggak kami bertanya, siapa Anda? Dilantik nggak di depan DPRD? Dengan katakan bahwa ada kemungkinan ketika misalnya Ahok memilih sendiri calonnya dan itu tidak sesuai dengan keinginan hati dari DPRD? Nah, ini kan bukan soal keinginan. Mekanisme itu karena kemitraan, masa sih nggak? Anda kan bermitra dengan kita nih berdasarkan undang-undang bahwa ini dua yang menyelenggarakan pemerintah daerah. DPRD, DPRD, dan gubernur gitu. Tiba-tiba ada orang yang kita nggak tahu sama sekali. Ini sederhana aja lah, sederhana. Jangan berpikir jauh-jauh. Itu yang saya bilang, saya selalu ingatkan pada dari mendagri itu, jangan cepat-cepat. Diskusikan dulu, sosialisasikan dulu, seperti apa. Sehingga tidak ada perdebatan di media. Oke, argumentasi yang sering digunakan oleh Ahok ya itu bahwa kan dia yang nanti akan menjalankan tampak pemerintahan, kemudian juga dia butuh orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Bagaimana ketika dua calon... Tidak perlu temannya dia aja atau istrinya dia dong kalau mau begitu. Kan nggak begitu cara berpikirnya gitu loh. Bagaimana mekanisme itu harus dilalui. Pak, ada tidak sih Pak upaya untuk ujung urung rembuk seperti itu antara partai pendukung kemudian dengan Ahok untuk mencari nama yang bisa diajak kerjasama oleh Ahok, tapi juga bisa diterima oleh dua partai pendukung, PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Jadi utamanya apa? Jangan bisa diajak kerjasama oleh Ahok ya cari temannya Ahok. Sederhana kalau cuma mau sekedar itu. Saya ingin bahwa aturan mainnya coba diluruskan. Ini katanya Ibu Kota Negara gitu. Saya nggak ngerti, sampai sekarang saya belum ngerti, saya akan bertanya pada seluruh ahli Tata Negara, boleh nggak 3 per 4 Anda ngambil undang-undang sini, terus ketika ada masalah lain Anda ngambil undang-undang sini? Kayak apa nih? Ah negeri. Ini prop ya, satu ketika bisa kejadian di lapangan loh. Dia datang, dengar pendapat, dengar DPRD gitu, boleh nggak DPRD bilang siapa Anda? Ya, ini mungkin cerminan refleksi dari trial and error menurut saya. Karena dengan banyaknya jumlah di atas 80-an persen pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya, lalu pemerintah nasional berusaha membuat rumusan-rumusan baru yang agar tidak lagi ada cekcok, pecah kongsi seperti itu. Dan bahkan dalam undang-undang yang baru itu dimintakan untuk tidak paket sesuai dengan konstitusi. Jadi konstitusi itu tidak mengamanakan wakil dipaketkan dalam bilkada. Oleh karena itu terjadinya banyak pecah kongsi konflik antara kepala daerah dan wakil, ini yang harusnya sudah mulai diantisipasi. Tetapi kan juga itu membuat satu permasalahan baru ketika memilih bahwa siapa yang kemudian akan mengisi jabatan yang kosong. Betul. Nah itu saya ingin meneruskan bahwa saat ini ya kebetulan memang tahun 2014 adalah tahun politik. Panas gitu ya. Dan belum selesai. Apalagi ibu kota Jakarta ini luar biasa berhimpit langsung dengan pemerintah nasional. Oleh karena itu melihat real politik. Jadi lagi-lagi bukan teori lagi, real politik yang terjadi di Jakarta dan mempertimbangkan politik nasional kita yang langsung ya berkaitan, berhimpitan dengan DKI Jakarta, menurut saya memang perlu ada wisdom di situ. Bagaimana Ahok tetap memilih berdasarkan preferensinya, tapi tetap melibatkan dua partai pengusungnya. Karena dia waktu diusung bukan calon independen. Dia harus ingat itu. Ibaratnya kacang tidak lupa kulitnya. Itu harus. Dalam politik itu tidak bisa lompat-lompat seperti itu. Apalagi dalam pemerintahan. Dan jangan lupa kalau dia masih kepingin sampai 2017 nanti, ya kan? Itu artinya masih ada panjang, tiga tahun lagi ke depan. Kalau tiga tahun lagi ke depan, dia merasa bisa melakukan sendiri dan mengabekkan keberadaan DBRD. Menurut saya ini blunder yang luar biasa. Sudah dibuka, Pak? Komunikasi apa? Mulai buka tidak jalur komunikasi antara Ahok dengan Gerindra? Iya, sampai sekarang sebelum ada komunikasi. Ini kan. Jadi menurut saya ini serius. Karena masalah personal, dia dengan partainya tidak tuntas. Nah ini kalau dibawa ke institusional, yaitu eksekutif daerah dan DBRD, ini blunder menurut saya. Karena apa? Yang kita rugi. Ternyata rakyat Jakarta akan merasakan rugi. Karena apa? Ternyata pemilu di tahun 2012 di DKI jauh dari panggung dari api yang kita harapkan. Yaitu tidak menghadirkan satu kedamaian, secara politik konfliktual, gitu ya. Dan intens, menurut saya tidak henti-hentinya, gitu. Untuk di-create adanya semacam topik-topik yang menjadi komoditi politik. Dan ini yang menurut saya, Ahok harus sadar, gitu loh. Sadar sesadar-sadarnya bahwa dia sedang memimpin DKI Jakarta dan dia sudah harus end politiknya itu. Karena dia menjadi pemimpin birokrasi. Nah ini yang etika pemerintah. Tapi kalau tidak ada jalur komunikasi yang dibuka kan juga jadi sama-sama masing-masing. Jalan masing-masing. Jalan masing-masing dan kekeh terhadap pendirian masing-masing. Dan ini lupa bahwa dalam politik itu, kalau sedang damai, ingat perang. Ketika perang, ya siap damai, gitu. Kalau tidak ada yang menghadiri perjuangan, Pak. Kan sama-sama partai yang mendukung pasangan Jokowi dan juga Ahok. Ini terhadap sikap Ahok sekarang yang tidak mau menandatangani dua calon. Saya mendengar dari teman-teman PDP perjuangan juga ketika dia juga menolak Boy, kan? Ya. Ya marah juga mereka. Malah Boy mengatakan di berbagai media, apa sih kewenangannya dia menolak kita? Jadi akhirnya apa? Menambah musuh kan? Dalam tanda kutip. Jadi PDP perjuangan dengan Gerindra dalam hal ini berada di satu sisi? Ini karena institusi kedewanan. Kita ada dalam satu lingkup kedewanan, gitu ya. Kemudian di situ juga menimbulkan tadi ketidaknyamanan dalam membangun Jakarta. Kita sangat concern sebenarnya, Mbak, ketika pilkada langsung diberlakukan sejak 2005 itu. Karena ternyata ada dampak negatif dengan munculnya pola relasi antara kepala daerah dan DPRD yang tidak harmonis. Dan ini hampir merata di seluruh daerah. Tidak hanya DKI Jakarta. Nah kita harapkan melalui pilkada 2012, DKI Jakarta menjadi barometer yang bagus, role model yang bagus. Untuk menunjukkan bahwa tidak hanya leadershipnya mampu menerobos dan sebagainya, tapi dalam banyak hal menjadi barometer, politik, ekonomi, dan sebagainya. Termasuk juga memelihara harmonisasi itu. Sekarang asumsi itu sudah nyaris sirna. Baik, kita nanti akan melanjutkan lagi dengan berikutnya Pak Topik dan juga Bu Bibi. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi.